Kini kita beralih ke Jakarta, pemirsa. Jika tengah asyik melaju di jalan raya, lalu dihentikan polisi, bisa jadi hal yang biasa bagi warga Jakarta. Tapi bagaimana bila hal itu dialami orang nomor satu di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo. Saat asyik mengendarai sepedanya menuju tempat kerjanya pagi tadi, iring-iring rombongan Gubernur, tiba-tiba dihentikan polisi. Ada apakah? Seperti biasa, setiap Jumat pagi, Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo berangkat menuju tempat kerjanya dengan bersepeda. Ya, Gowes di Jumat pagi menjadi kegiatan rutin Jokowi bersama kelompok Bike to Work sejak sekitar 4 bulan lalu. Tapi pagi tadi, rute yang dilalui Gubernur berbeda dari biasanya. Jaraknya lebih jauh, yakni mencapai 16 km. Karena dari rumah dinas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jokowi langsung menuju Palmerah, Jakarta Barat. Tengah asyik memacu sepeda di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, tiba-tiba rombongan Gubernur dihentikan petugas polisi lalu lintas. Meski bersepeda menempuh jarak lumayan jauh, Jokowi tak tampak kelelahan. Selama perjalanan bahkan sang Gubernur terlibat pembicaraan serius dengan rombongan dan sesekali menyapa warga di tepi jalan. Asep, saya Fuladana Margali, Indusiar, Jakarta.